Oke kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo Kali ini saya akan membahas mengenai soundcard dan juga mic RTA Saat ini di musim pandemi saat ini sudah banyak yang belajar RTA Terutamanya real time analyzer juga mengenai bagaimana menganalisis sound system Kayaknya menggunakan perangkat ini Oke langsung aja saya jelaskan mengenai soundcard dan mic ini Yang pertama ini ada mic dari QA Electronic serinya H30 Juga ada soundcard dari Behringer Tipenya Euphoria UMC202HD Nah ini soundcardnya bisa sampai dengan 192 Seperti itu Mungkin ya rata-rata kalau kita pakai sih 48 itu untuk pengukuran sih sudah cukup Nah oke langsung aja saya ingin menjelaskan mengenai mic ini ya Mic ini dari QA Langsung aja kita buka Oke ini bawaannya QA Dapatnya ini ada silikon gel biar nggak lembab Ini ada Ini ada mic Nah ini ada micnya Ini mic dari QA Juga ada tatakan untuk tempat mikrofonnya seperti ini Penyangganya ada di sini juga Terus ada buku user manualnya Nah ini user manualnya Kurang lebih yang didapat dari QA Electronic Cuma ini saja tidak ada file kalibrasinya Tapi ini sudah menurut saya cukup bagus mic ini Karena hasilnya menurut saya tidak berbeda jauh Nanti setelah video ini di upload Akan saya bikinkan perbandingannya 3 mic antara DPE Bayer Dynamic Sama QA Electronic Nanti teman-teman bisa cek sendiri di video saya Oke Paketnya kurang lebih seperti itu untuk QA Electronic Nah berikutnya kita juga akan mengunboxing Ini Uporia UMC202HD Nah langsung saja saya buka Yang didapat Yang pertama ada kartu garansi Nah ini kartu garansi Kedua disini ada stiker Nah stikernya dari Behringer Terus ada buku manual Tapi buku manualnya ini Ada 3 paket seperti ini Ini bahasa Cina Nah ini bahasa Cina Yang ini bahasa Jepang Nah ini pakai bahasa Jepang Yang ini kalau tidak salah ada 5 bahasa Pertama bahasa Inggris Spanyol Terus ada dari Jerman Seperti itu Kurang lebih Seperti itu sama Perancis kalau tidak salah Nah Seperti user manualnya untuk bahasa Indonesia nya belum ada Nah seperti itu berikutnya Ini ada sound card nya Oke Di samping ini ada USB Nah ini USB bawaannya dari si Behringer ini Jadi ada Sudah dibawain USB Teman-teman gak perlu bingung Atau mencari USB nya Karena sudah dibawain Berikutnya ada Sound card nya sendiri Nah ini sound card nya Nah di dalamnya ini masih baru Belum pernah dibuka Nah kita buka dulu Oke Ini sound card nya Di dalamnya juga ada silika gel Ini fungsinya kalau Disimpan di tempat lama ya Terutama Di tempat lama Sebaiknya ini Ditaruh di dekatnya sound card ini Supaya mengurangi kelembapan Seperti itu Oke kita singkirkan Ini adalah tampilan dari sound card nya Nanti kita akan coba Langsung coba untuk Apa namanya Menggunakan ini Langsung untuk pengukurannya Nah sekarang Saya contohkan Disini untuk penggunaan Penggunaan sound card ini Sebelumnya terima kasih banyak Untuk Pak Sugianto Yang telah mengorder sound card ini Dan juga Make Hue Nah ini dari pesenannya Pak Sugianto Dari ketapang Sampang Di Sampang Madura Sebelumnya terima kasih banyak Nah ini akan saya review Dan saya berikan contoh penggunaannya Nah oke Yang pertama tadi Ini sound card nya Yang perlu diperhatikan Nah Berikutnya juga ada mic Nah mic nya ini Saya ambil aja Sebagai contoh Nah Untuk instalasinya Nah Instalasinya mudah Kalau nanti kita pakai kabel Input Bisa dicolokkan disini Atau sound Mikrofon ini Kita colokkan seperti ini Nah Ini contohnya Ini yang pertama Berikutnya Nanti kita harus ada loop Loop itu Artinya Out nya ini Yang out di belakangnya disini Ini ada dua out Nah Satu Nanti kembali ke Input nya sound card Yang kedua Larinya ke mixer Ataupun ke speaker Yang ingin kita ukur Nah Seperti itu Kalau pakai mixer Masuk ke mixer dulu Kalau pakai DLMS Bisa mixer Baru DLMS Baru ke power Ke speaker Nah Kurang lebih seperti itu Oke Langsung aja Saya contohkan untuk pengkabelannya Biar teman-teman gak bingung Pertama teman-teman Butuh kabel Ini akai Kalau bisa Kabelnya Akai 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 nya seperti ini Stereo Jadi ada Plus minus dan ground nya Nah seperti itu Ini stereo ya Panjangnya kurang lebih Sekitar 50 cm Kalau teman-teman buat Jadi Tujuannya untuk apa Kalau pakai Nanti Kalau kita pakai XLR XLR itu tipanya yang seperti ini Nah ini namanya Jack XLR Betulnya seperti ini Kalau ini nanti Depan pakai XLR Nanti kalau phantom nya nyala Nah takutnya Malah merusak Si out nya sound card Karena input nya ini Di phantom Nah seperti itu Jadi yang kita butuhkan Akai stereo Ini kita colokkan ke depan Nah seperti ini Oke Ini seperti ini ya Nah yang di belakangnya Kita Masukkan ke belakang Pilih salah satu Boleh kanan atau kiri Keduanya sama Nah Kita colokkan seperti ini Nah Ini penggunanya Berikutnya Kita tinggal Mencolokkan kabel Nah untuk berikutnya Kabelnya ini berbeda ya Teman-teman Ini pakai Akai Karena ini pakai Akai Ini pakai XLR Ini yang masuk ke mixer Nah ini yang masuk ke mixer Menggunakan ini Yang di belakangnya sound card Pakai yang Akai Akai ini Ini balance Jadi ada plus Minus sama ground nya Sudah ini tinggal Ditancapkan seperti ini Nah ini masuk ke mixer Masuk ke mixer Sudah kita siap Untuk mengukurnya Nah mic nya nanti kita Bisa kita tambahkan Untuk ke Pakai kabel Misalkan kita taruh Untuk juga stand mic Habis ini kita langsung Praktikan langsung Untuk mengukur Sebuah speaker itu Seperti apa Nah Contohnya seperti itu Oke instalasinya mudah Saya ingatkan sebelumnya Sebelum mic ini Ditancapkan Jangan lupa Phantom kondisi off Kalau di Behringer ini Ada di belakang disini Ini XLR on Off nya phantom Nah ada di belakang disini Nah jadi teman-teman Kalau ingin Mic ini mau dipasang Ke sound card Sebaiknya Kondisinya adalah off Nah Off nanti Kalau sudah semua sistem Sudah di Sudah dipasang Baru kita nyalakan Nah Seperti itu Jadi ini mengenai Instalasinya dari Si Begini Berikutnya nanti Tinggal kita pasang Nah ini USB nya Jadi Sound card ini Tidak menggunakan Power supply sendiri Tapi power supply nya Sudah dari USB ini Jadi tinggal kita Tancapkan seperti ini Nah ini nanti Di hubungkan ke Laptop nya teman-teman Sekarang Sudah nanti teman-teman Bisa mengukur Nah jangan lupa Kalau teman-teman Belum menginstall driver nya Nanti teman-teman bisa download Di web resminya Di download dulu Baru di install Supaya nanti Si Beringer ini Terbaca Nah oke Seperti itu Nanti kita praktekkan langsung Cara install driver nya Dan juga Penggunaannya Oke Langkah pertama Yang teman-teman Harus lakukan adalah Yang pertama Atur routing nya dulu Jadi yang pertama Kabel mic Ini kabel mikrofon Nah ini larinya Ke stand mic itu ya Mic Yang akan kita coba Itu pakai Hiya elektronik Dan ini juga ada loop Loop itu artinya Out nya Dikembalikan lagi ke Out nya ini Nah ini Out nya Dimasukkan ke input lagi Ini ke channel nomor 2 Dan Out nya Ini kan loop tadi Yang satu ini Lari ke speaker ini ya Oke Langsung aja Kita coba Ini berarti Instalasi sudah betul Sudah oke Tinggal kita Konekkan Ini ke Laptop Seperti itu Oke teman-teman Bisa Ini tinggal Ditancapkan saja Seperti ini Nah nanti kita cek Di sound card nya Seperti apa Nah ketika Ditancapkan Hasilnya akan Seperti ini Nah indikator power Yang disini Nanti akan Menyala Nah seperti ini Oke Baik Ini langsung Saya coba ya Saya tancapkan Di laptop saya Nah teman-teman Bisa perhatikan Di laptop saya Ketika saya tancapkan Nah seperti ini Teman-teman bisa Melihat sendiri Sudah saya tancapkan Kita bisa ngecek Di out speaker nya Nah disini Sudah terbaca Speaker nya adalah UMC202HD192K Nah Perjudiknya teman-teman Kalau teman-teman Sudah pernah Menginstall ASIO 4R Biasanya Ini langsung Terbaca Biasanya Nah ini yang perlu Teman-teman Perhatikan disini dulu Jadi kalau teman-teman Sudah install ASIO 4R Biasanya sudah Terinstall Nah seperti itu ya Teman-teman Nah tapi saya ajarin Bagaimana cara Menginstall Driver nya Yang pertama Dianggap saja Saya belum pernah Menginstall itu ya Jadi Saya langsung saja Saya buka Websitenya ini HTTP www.behringer.com Nah teman-teman Bisa klik link Download Nah Oke setelah link Download Teman-teman Nanti bisa Perhatikan Disini ada Banyak pilihan Teman-teman Pilih disini Audio interface Setelah itu Pilih USB audio interface Setelah itu Pilih soundcard Yang teman-teman punya Misalkan teman Yang saya pakai UMC202HD Berarti yang ini Saya klik Kalau teman-teman pakai 404HD Ya Yang di klik ini Oke tinggal Berikutnya Saya cek disini Saya klik UMC202HD Sudah saya klik Berikutnya saya klik software Berikutnya saya butuh Namanya driver USB Nah Disini langsung muncul Berupa UMC Tipe Nah Seperti ini Jadi teman-teman bisa tinggal Klik disini Disini ada Beberapa Pilihan ya Disini ada Windows driver 404 Ada UMC driver Nah Ini disini untuk Windows 7 Dan Eh Windows 7 sampai Windows 10 Kalau pakai SPVista Pakai yang ini Kalau Pakai Windows 10 Bisa pakai ini Teman-teman tinggal Misalkan Saya download yang UMC driver 459 ini Kita tinggal Klik download disini Nah Tinggal kita Agree Seperti ini Kita klik download Nah Seperti ini Kita tunggu Kalau saya pakai IDM Seperti ini Tinggal saya klik download Oke Kita tunggu sampai Proses downloadnya Selesai Setelah itu Baru kita open Oke Seperti itu ya Teman-teman Nah ini Kita tunggu Proses downloadnya Nah Kalau sudah selesai Nanti teman-teman bisa Dibuka Misalkan Saya klik di folder ini Saya akan Tadi Sudah saya buka Disini Disini ada USB driver Nah ini Saya klik disini Saya buka Nah ini ada Panduannya Langsung aja kita set up Behringer UMC 4.59 ini Saya klik disini Oke Kita tunggu Nah Kita tunggu Sampai ini muncul Nah setelah Sudah muncul Seperti ini Kita tinggal klik next Next Kita tunggu Proses installnya Sampai dengan Selesai Nah Oke Tinggal kita tunggu aja Biasanya tidak akan Memakan waktu lama Tapi tergantung Kondisi laptopnya juga Seperti itu teman-teman Nah Kita tunggu Oke Proses berjalan Jika nanti Laptop teman-teman Ada yang minta Di restart Ya teman-teman bisa Di restart Seperti itu Oke ini sudah selesai Oke ini sudah selesai Tinggal kita klik finish Nah seperti ini Berarti driver Sudah Terinstall Nah berikutnya Kita tinggal Cek aja Saya ingin Meng-apply Sebuah musik dulu Untuk saya bunyikan Di speaker Oke Misalkan Saya ingin Membunyikan Misalkan Musik aja ya Saya Putar aja Musik yang ada Di youtube Misalkan seperti ini Oke Ini youtube Sudah berjalan Dan saya pastikan Saya memilihnya adalah Out Out 12 Behringer YMC Bukan lagi speaker Nah perut ingat ya teman-teman Sekarang terbacanya sudah Out 1-2 Karena apa Karena kita sudah Meng-install drivernya Seperti itu Jadi kalau teman-teman masih Ini munculnya speaker Bisa saja Karena itu adalah Asio For All Jadi Asio For All Itu yang menyebabkan Dia bisa ngedetect Tapi belum tentu Semua fungsi dari Soundcard ini Sudah Maksimal Jadi tetap perlu kita install Drivernya dulu Oke sampai disini clear ya Berikutnya kita tinggal Bunyikan di speakernya Pastikan teman-teman sekalian Sudah menaikkan volumenya Nanti tinggal kita naikkan Volume di soundcard Seperti itu Nah untuk menyalakannya Teman-teman tinggal ini Diputar aja volumenya Oke sampai dengan disini Input sudah bisa berbunyi ya Oke sampai dengan disini Berarti input ini Sudah bisa berfungsi Sudah muncul di speaker saya Berikutnya kita tinggal Website ini sudah selesai Kita nggak perlu Apa namanya setting lagi Tinggal kita ke smart 7 nya saja Oke tinggal kita setting Setelah itu sudah bisa kita pakai Seperti itu teman-teman Cara mudahnya untuk Men setting si Behringer ini ya Istilahnya seperti itu Jadi teman-teman Kalau ingin set up Masih bingung Nah bisa lihat tutorial ini Secara detail Atau perlu diulangi lagi Seperti itu teman-teman Oke kita tunggu soundcard nya Oke ini sudah Saya langsung ke transfer function Disini ada press Settingannya Saya cekkan disini Disini ada A show for all Nah disini sudah ada Tipenya Macem-macem ya teman-teman Nah kalau teman-teman masih bingung Saya sarankan disini Klik option dulu Klik audio device Nah disini teman-teman bisa melihat Disini yang kebaca Harusnya yang sudah oke Yang bisa dipakai Nah seperti ini ya teman-teman Bisa lihat sendiri Yang oke itu ada ini Wave in 12 Behringer Berarti inputnya ini Berikutnya juga ada Mau pakai A show bisa Mau pakai wave Ini juga bisa Outnya juga gitu Nah harus A show oke Berikutnya kita bisa cek disini Yang oke Apalagi ya Wave out Behringer Ketikannya yang ada Behringer UMC ini ya Nah oke Artinya kalau sudah oke Berarti ini sudah siap Kita tinggal klik disini Kita klik disini Nah kita bisa milih Mau pakai Asio Pakai UMC ini juga bisa Mau pakai Behringer UMC ini juga bisa Misal saya pakai ini Jangan lupa ini ditaruh kanan Karena ini channel reference nya Kita klik oke Saya tinggal Setting di generator nya Nah saya klik kanan disini Tinggal saya setting Saya pakai Tadi pakai Wave Berarti saya klik disini Ya ini Speaker UMC Oh sorry sorry Yang ini Pakai out 12 Behringer UMC ini Nah jangan lupa Pilih yang satu Dan kanan Kiri dan kanan Setelah itu oke Kita bunyikan pink noise Nah Setelah kita bunyikan pink noise Nah ini pink noise nya Mau di set di berapa 10 bisa Minus 12 bisa Atau berapa pun bisa Oke Kalau sudah tinggal kita Bunyikan di sound card nya ini Saya pastikan kita sudah berbunyi Nah Teman teman bisa lihat disini Volumenya ini sudah bisa ya teman teman Tinggal kita Play disini Ini saya nolkan dulu aja Oke Saya tinggal Naikkan Oke Sudah ada Oke Referens nya saya Saya naikkan Nah Setelah itu Kita balance Volume nya ini ya Volume nya kita balance Antara sound Reference Dengan mikrofon nya Nah tujuannya Seperti ini Kita balance Tujuannya supaya Ini bisa Balance disini ya teman teman Jadi Gak terlalu kecil Gak terlalu besar Kalau bisa bisa mendekati 0 db nya Nah Seperti itu Oke langsung aja Kita cek Ukur ya teman teman Oke Baik setelah teman teman Nanti sudah membalance Input nya Antara mikrofon Dengan reference nya Kita tinggal Mencari Find delay nya Tinggal kita Tinggal kita Find delay Tinggal kita Koreksi aja Oke Ini polarity nya Negatif ya teman teman Bisa di cek sendiri Disini yang datang Adalah Lembah dulu Nah Seperti ini Oke Oke kita capture Oke kita hentikan Nah ini hasil capture Dari si Beta 3 ini ya Baik sebelumnya Terima kasih banyak Untuk teman teman Yang sudah menonton Terima kasih Sudah Menonton video ini Sampai dengan selesai Terima kasih banyak Semoga ini bisa Menginspirasi teman teman Sekalian Di masa pandemi ini Terutama kita dalam Job event Tidak bisa Tapi kita bisa Manfaatkan Untuk Istilahnya Belajar banyak Mengenai sound system Kayakannya Mengulai pengukuran Kita lebih belajar Mendalam lagi Oke untuk Mengenai Membaca RTA Grafiknya Seperti apa Sudah ada Playlistnya Nanti teman teman Bisa cek Di deskripsi Mengenai playlist Sudah saya buat Belajarnya itu Urutannya seperti apa Sudah saya buat Di sana Sekali lagi Saya terima kasih Sekali lagi Saya terima kasih Kepada Pak Sugianto Yang telah Mengorder ini Dari ketapang Di sampang Madura Terima kasih banyak Semoga nantinya Alat ini Menjadi Bermanfaat Dan soundnya Menjadi lebih maju lagi Seperti itu Oke Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video berikutnya See you